Seberapa jauh penurunan dari penjualan mungkin dari sebelum adanya postingan ini diunggah lalu juga mungkin sekarang seberapa besar sih dampaknya? 50% ada turunnya. Banyak ada yang diandok juga nih. Apakah ini pengalaman pertama kali ada seperti ini? Ya ada pengalaman pertama kali yang review sampai bilang produk di jelek ini yang pertama kali. Produk ini sudah berapa lama? Jadi kita cek saudari MLF melakukan pembelian itu tanggal 24 Maret sampai ke tempat dia sore hari. Jadi malamnya itu dia posting tapi foto aja memperlihatkan mukanya jerawatan merah. Terus lang waktunya dari produknya datang hanya 6 jam. Dan dia bikin video 2 hari kemudian dia bilang dia mau spill itu berarti 2 hari setelah produknya datang. Itu kan banyak dari video tersebut banyak imbasnya netizen mungkin atau mungkin pengguna-pengguna lain bertanya kan. Kalau dari Tanskri sendiri menegaskan kembali apakah memang produknya sudah tersertifikasi dan dari BKOM dan dari Kesehatan lalu itu seperti apa? Sebenarnya sudah. Sudah mengapa produk ini berproduksi? Kalau yang dibeli sama MLF ini sebenarnya ada berapa jenis yang dibeli dan yang digunakan itu apa aja? Dia beli satu paket ada 4 jenis. Dia beli facial wash, toner, day cream, night cream. Harganya berapa? Harganya yang dibeli sekitar Rp230.000an. Memang ada efek samping? Iya. Jadi kalau skincare itu kan ada yang namanya purging sama breakout. Itu sudah kita jelaskan juga di sosmed kita share. Kalau purging skincare baru atau misalnya dia pakai skincare baru. Skincare yang lama terlalu keras. Tapi kalau purging pun tidak mungkin dalam waktu 6 jam. Kecuali alami makanan. Iya itu mungkin. Kalau purging juga butuh waktu. Jadi keterangannya saudari MLF menurut saya sangat tidak masuk akal. Tanskri sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau sekedar review kata-katanya bisa dibilang kurang cocok atau tidak cocok. Kalau banyak sih yang kita selalu minta feedback ke customer bagaimana hasilnya. Mereka bilang ya sepertinya ini kurang cocok di kulit saya. Tapi kalau sampai bilang breakout disebabkan sama skincare ini. Ini terlalu ini ya Bang Maci ya. Ya. Terlalu berlebihan ya. Breakoutnya sendiri suka rafas? Kalau dilihat dari fotonya dia jerawatan di pipinya. Jerawatan sama kamerahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill. Terima kasih sudah menonton video ini.